Saat ini telah memasuki hari libur lebaran atau hari raya Idul Fitri, selain ada yang memilih untuk tidak berpergian, namun ada juga sebagian masyarakat yang memilih mudik atau pulang ke kampung halamanya. Kepada masyarakat yang akan mudik, Kapolres Mpawa AKBP Fauzan Sukmawansah mengingatkan agar memastikan rumah yang ditinggalkan dalam kondisi aman. Kemudian meminta bantuan kepada tetangga yang tidak mudik untuk dapat menjagakan rumahnya, serta melapor kepada pihak keamanan, sehingga juga bisa menjadi sasaran patroli pihak kepolisian. Jelang di luparan tahun 2022, mudah-mudahan melaksanakan luparan tahun ini, masyarakat bisa melaksanakan luparan dengan aman, sehat, dan juga kami pesan juga kepada masyarakat yang ingin mudik. Tadi sempat kita rapatnya ingin mudik, agar menyampaikan kepada tetangga yang tidak mudik, menitipkan rumahnya kepada tetangga, dan sampaikan juga kepada tindak kepolisian, sehingga kita bisa menjadikan sasaran patroli di masyarakat. Misalnya, kapolres ini banyak yang mudik, ada yang menitipkan kepolisian, kita menangkukan patroli di jam-jam rata. Fauzan juga berharap semoga perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini dapat berjalan aman dan sehat. Untuk pengamanan selama Hari Raya Idul Fitri, ada sebanyak 246 personil gabungan yang dikerahkan, 106 personil dari kepolisian, 60 dari TNI, 30 dari Dinas Perhubungan, dan 50 personil dari Satpol PP Kabupaten Mampawa. Dari Kabupaten Mampawa, Zain Pond TV memberitakan.